Halo Interisti, kembali lagi di Nerazzurri News. Seperti biasa, kami akan terus memberikan informasi tentang Inter Milan, spesial untuk Anda. Yes I am, Liga! Yes I am, Liga! Penghasilan Inter dari Liga Champion saat ini telah melampaui 85 juta euro. Pendapatan Nerazzurri bisa melebihi 100 juta euro jika mereka mencapai final, dan jika Inter memenangkan Liga Champions, mereka akan mendapatkan pendapatan mencapai 110 juta euro. Mengingat Nerazzurri mengalami kerugian sebesar 60 juta euro selama tahun fiskal, pendapatan ini memberi mereka banyak ruang derak finansial yang tidak terduga. Surat kabar Gazeta dello Sport mengabarkan bahwa Nerazzurri telah menyusun beberapa target transfer untuk musim panas ini dengan pendapatan yang mereka terima dari Liga Champions. Back Chelsea Trevoh Calobah dan striker Italia Matteo Rettegi adalah dua nama dalam daftar target utama Inter Milan. Pembicaraan perpanjangan kontrak antara Inter dan De Vrij sedang berlangsung. Namun, pembicaraan lebih lanjut diperlukan untuk menuntaskan kesepakatan. Surat kabar Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Nerazzurri akan mengadakan pembicaraan perpanjangan kontrak yang menentukan dengan Stefan De Vrij setelah final Coppa Italia akhir bulan ini. De Vrij telah menolak minat Villarreal, tampaknya prioritas De Vrij adalah bertahan di Inter Milan. Wakil Korea menjadi starter dalam pertandingan melawan Sassuolo kemarin. Namun, ia harus keluar lapangan saat turun minum, ia mengalami cedera otot ringan. Cedera menjadi tema utama Korea di Inter. Sejak bergabung dari Lazio pada musim panas 2021, pemain Argentina itu sudah beberapa kali harus menepi karena cedera. Pelatih Simone Inzaghi membutuhkan Korea untuk merotasi timnya dari pertandingan ke pertandingan. Fakta bahwa Korea harus absen karena cedera tampaknya menjadi pukulan telak baginya. Namun, surat kabar Gazeta dello Sport melaporkan bahwa Wakil Korea akan fit dan akan menjadi bagian dari skuad Inter untuk pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions melawan Milan. Pelatih Simone Inzaghi merotasi timnya secara besar-besaran saat menghadapi Sassuolo kemarin. Namun, dikabarkan untuk pertandingan leg kedua semifinal Liga Champions melawan Milan, pelatih Simone Inzaghi akan kembali menurunkan line-up utamanya. Surat kabar Gazeta dello Sport melaporkan bahwa pelatih Nerazzurri Simone Inzaghi tidak akan melakukan perubahan apapun pada tim yang menang 2-0 atas 9 pada laga leg pertama semifinal Liga Champions kamis lalu. Terima kasih. Terima kasih.